Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita melakukan belajar hari ini, bisa berdoa bersama dulu ya Ketua kasih siapa? Oke, Mas Jenna bisa bantu juga ingin doa? Oke, terima kasih Selamat pagi anak-anak Hari ini yang gak masuk siapa? Oh, jumlah siswanya ada 36 ya Oke, ini udah 36 Berarti masuk semua ya, Alhamdulillah Gimana nih kabarnya? Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat Udah pada sarapan semua belum nih? Oh, berapa porsi? Dua, tiga, oh ada yang lima Wah, pasti pada bahagia dong kalau udah sarapan semua Sarapan itu penting loh anak-anak Kenapa bisa penting? Ada yang tahu? Oke, Mas Dimas, bisa bantu itu jawab? Iya, bener banget Mas Dimas Soalnya kalau kita melisakan sarapan Kita bisa lebih mudah memahami materi yang bisa masuk Jadi nanti materi kita bisa masuk keliling kanan dan masuk keliling kiri Gak cuma lengat aja gitu Tapi sarapannya jangan banyak-banyak Segala sesuatu yang kita lakukan harus ada batasannya Kalau dalam keilmuan itu ada nama lain pendari pembatas Namanya apa? Ada yang tahu? Iya, bener banget ruang lingkup Kenapa sih harus ada ruang lingkup? Oh, kayak contohnya Matematika itu Ruang lingkupnya ada kayak perhitungan grafik Pitagoras Kalau yang kimia itu Unsur-unsur kimia gitu Emang kenapa aku harus ada ruang lingkupnya? Iya, bener banget Agar bahasan kita lebih terkerucut begitu Ya, kalau yang biologi Ada yang tahu gak ruang lingkupnya dari apa aja? Iya, bener banget Dari ruang lingkup biologi itu Ada tentang makhluk hidup Dan lingkungannya Nah, jadi materi yang akan kita bahas nanti adalah Ruang lingkup biologi Sebelum pembahasan Ibu izin share screen dulu ya anak-anak Oke Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan Tentang tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran dari ruang lingkup biologi ini Yang pertama itu Menanamkan rasa bersyukur dan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas berbagai makhluk ciptaannya Yang kedua memahami dan menggiatifikasi Permasalahan pada berbagai objek biologi Dan tiga keadaan organisasi kehidupan Yang ketiga memahami dan mengidentifikasi Metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja Berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari Yang keempat Menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi Sesuai dengan metode ilmiah Dan memperhatikan aspek keselamatan kerja Yang kelima Menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi Dalam bentuk laporan tertulis Nah, untuk pertemuan kali ini Kita hanya fokus ke tujuan yang nomor dua saja Yaitu memahami dan pengidentifikasi Permasalahan pada berbagai objek biologi Dan tingkat keorganisasi kehidupan Nah, sebelum kita bahas tentang Lengkup biologi Sebenarnya biologi itu apa sih? Kali tahu nggak? Oh, mungkin Oh iya, Mas Juno masih ketua kelas Oke Oh iya, bener banget Mungkin ada yang bisa menambahkan? Oh, Mbak Nisa Oke, oke Silahkan, Mbak Iya, bener banget Terjawaban dari Mas Juno dan Mbak Nisa Biologi itu Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup Sebenarnya makhluk hidup itu apa aja sih? Oh iya, bener banget Hewan, tumbuhan gitu ya Nah, biologi itu merupakan cabang Dari ilmu pengetahuan alam Atau IPA Iya Jadi dulu itu Waktu kalian SMP IPA itu kan ada Ada tiga cabang kan Itu ada fisika, kimia, sama biologi Nah, sedangkan Kalau yang di SMA ini Sudah dibisah satu-satu Begitu Nah Ciri dari biologi itu Antara lain adalah Memiliki objek kajian Berupa makhluk hidup Dikembangan berdasarkan pengalaman empiris Yaitu pengalaman didapatkan dari seorang Menggunakan cara berpikir logis Yaitu cara berpikir Yang menggunakan logika Teratur dan disiplin Yang keempat Dalam kajinya Menggunakan langkah-langkah sistematis Jadi berurutan gitu ya Hasil kajiannya Berusaha objektif Artinya selalu memiliki kebenaran Oke, langsung saja Oke, selanjutnya Ini ada hakikat biologi Sebagai ilmu Hakikat biologi ini Terdiri dari Ciri makhluk hidup Objek biologi Cabang-cabak biologi Peran biologi Bagi kehidupan coba Dan metode ilmiah Oke, next Nah, selanjutnya Ada ruang kebiologi Ini seperti yang Kalian sebutkan tadi Tapi ini secara Lebih rinci Ada ragam persoalannya Sebagai saya Sebagai ilmu Ini objeknya Animal Pantai Hung Fungi Fotosetal Ini bisa dibancang Anak-anak Oke, next Makhluk hidup Makhluk hidup apa sih sebenarnya Ada bisa bantu Bantu ibu jawab Mungkin bisa disebutkan Ciri-cirinya Oh, ya bener banget Memiliki suatu yang spesifik Melakukan metabolisme Memerlukan nutrisi Transportasi Bergerak Kemampuan beradaptasi Berreproduksi Tumbuh Dan berkembang Regulasi Dan memiliki gen Oke, langsung saja Kita masuk ke Salah satu objek biologi Nah, objek biologi ini Meliputi seluruh makhluk hidup Yang ada di bumi Nah, kenapa sih Objek biologi itu Harus di Kayak dibisa-bisa gitu Ada yang tahu nggak? Oh, mungkin Mbak Lisa Bisa bantu ibu jawab Oke, ya bener banget Jadi Supaya lebih mudah Dalam mempelajarinya aja Jadi itu kayak di Plot-plot gitu Nah Kalau dari Objek kajian biologi Menurut tingkat organisasi kehidupan Secara berurutan Mulai dari yang Paling kecil hingga Paling besar ya Yang pertama adalah molekul Nah, tubuh organisme itu Mengandung molekul yang tersusun Dari atom karbon Atau C Hidrogen atau H Oksigen atau O Dan nitrogen Nah, jenis molekul yang ada Dalam tubuh organisme Antara lain Karbohidrat, lipid, protein Dan asam nukleat Nah, ini bisa dilihat Pada bagian kanan ini Ada Gambar Molekul lipid Dan molekul karbohidrat Oke, next Yang kedua adalah sel Sel ini molekul organik Membentuk organel sel Selanjutnya organel Dengan fungsinya masing-masing Membentuk sebuah sel Sel itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Oh iya Sel itu satuan hidup terkecil Dari makhluk hidup Kalau dalam kehidupan sehari-hari Kan pasti Kalian menjumpai Hewan dan tumbuhan kan? Kira-kira perbedaan Antara sel tumbuhan Sama sel hewan itu apa sih? Ada gambarnya di samping Ada yang bisa Bantu ibu jawab? Iya, benar banget Benar banget mas Rudy Iya Jadi perbedaannya ini Kalau yang hewan itu Ada sentrialnya Gak punya koropas Dan gak punya didim sel Kalau yang sel tumbuhan itu Kebalikannya Mungkin untuk sel-sel lebih rinci lagi Bisa Dijelaskan di materi selanjutnya Ya anak-anak Yang ketiga adalah jaringan Nah jaringan ini merupakan Kumpulan sel yang memiliki bentuk sama Dan melakukan fungsi tertentu Nah contoh sel ditumbuh manusia itu apa? Oh maaf maaf Contoh jaringan Iya ada jaringan ikat Epitel Jaringan otot Jaringan syaraf Mungkin ada tambahan lain Oh kalau ditumbuhan apa? Iya Iya benar sekali Tadi siapa yang jawab? Oh Mbak Lucy Oke Mbak Lucy Terima kasih atas jawabannya Mbak Oke Jadi untuk ditumbuhan itu Ada jaringan palisade Jaringan parenkin Begitu Nah selanjutnya adalah organ Organ ini merupakan Kumpulan beberapa macam jaringan Yang melakukan fungsi tertentu Kalau dalam tumbuhan itu Contoh organnya ada Buah, batang, bunga Kalau pada Manusia itu ada jantung Paru-paru, hati Selanjutnya ada sistem organ Sistem organ adalah Beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu Contoh misalnya Jadi Sistem peregaran darah Sistem pencernaan Sistem koordinasi Begitu Selanjutnya ada Organisme Organisme adalah maku hidup tunggal Contohnya Kayak misalkan Pohon kelapa Jadi Satu hewan aja Satu hewan Satu tumbuhan Jadi satu Subjek tunggal Misalnya kucing Satu ekor kucing Begitu Selanjutnya adalah Populasi Nah populasi ini Merupakan kumpulan individu Yang sejenis Dalam satu spesies Yang berinteraksi satu sama lain Di suatu wilayah tertentu Nah jadi kayak misalkan Sekumpulan kucing Sekumpulan rusa Sekumpulan Burung Oke next Nah yang selanjutnya adalah Komunitas Komunitas adalah Kumpulan populasi Yang berbagai Dari berbagai spesies Yang saling berinteraksi Di area tertentu Nah misalkan kalian Di sawah gitu kan Sawah pasti ada Populasi padi Populasi rumput Populasi kelabang Populasi burung gitu Karena itu disebut Komunitas Komunitas pada Suatu ekosistem Satu ekosistem Nah tingkatan organisasi kehidupan Yang mencakup Organisme Beserta faktor biotik Dan abiotiknya Yang saling Mempengaruhi Contohnya Kayak misalkan tadi Tadi kan di sawah kan Nah itu ada Ada populasi Padi Populasi rumput Terus ada Ada populasi burung Nah mereka itu Nanti akan saling berinteraksi Satu juga ada Batunya Ada tanahnya Ada Oksigennya Airnya Nah itu termasuk Dalam ekosistem Jadi satu lingkup Termasuk ekosistem Contohnya itu ada Ekosistem hutan Hujan tropis Ekosistem terumbu karang Dan ekosistem mengro Oke next Selanjutnya adalah Bioma Nah bioma ini Merupakan ekosistem terestrial Yang umumnya dipengaruhi Iklim regional Dan diklasifikasikan Berdasarkan Vegetasi dominan Yang beradaptasi Dengan lingkungan tertuh Misalkan gurun Nah gurun kan pasti Tanamannya cuma ada Kaktus sama rumput-rumput kecil Gitu kan Terus ada yang hutan hujan tropis Itu didominasi dengan Tanaman hutan hujan tropis Kayak misalkan tanaman Yang gede-gede gitu Terus kalau taiga itu Didominasi dengan Tanaman cemara Padang rumput Didominasi dengan robot Begitu Ada labisan bumi Yang didalamnya terdapat Kehidupan Iya Ada atmosfer Oke Nah selanjutnya ini Ada Keseluruhan tingkatan Dari organisasi kehidupan Nah yang pertama itu Ada atom dan oksigen Bersatu Membentuk molekul Selanjutnya molekul dan air Membentuk nukleus Sel Jaringan Organ Sistem organ Membentuk organisme Membentuk populasi Membentuk komunitas Membentuk ekosistem Dan membentuk bioma Nah dari penjelasan ibu tadi Mungkin ada yang ditanyakan Oke bisa langsung Tanya Oh atau mungkin nanti Kalau misalkan Masih bingung Atau belum kepikiran sekarang Bisa tanya lewat Bahasa grup aja ya Oh iya tadi Link yang ibu kirimkan itu Untuk Untuk tujuan Yang metode ilmiah Jadi Mungkin kalau ada adik bisa Mungkin kalau anak-anak Mau buka Dan kepo-kepo isinya Bisa dibuka langsung Oke Terima kasih untuk pertemuan kali ini Maaf kalau misalkan ibu ada salah kata Atau perbuatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu jaga kesehatan Apalagi di musim pandemik ini Selalu sarapan Dan semangat untuk setiap kegiatan ya anak-anak Terima kasih Sampai jumpa di musim pandemik ini Sampai jumpa di musim pandemik ini Terima kasih.